Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kalian yang pengen banget power supply modular tapi nggak kesampaian tenang kali ini saya bakal share gimana caranya power supply biasa jadi modular Nah lo penasaran kan yuk lanjut disimak aja videonya jangan lupa bantu channel saya berkembang lebih baik lagi kedepannya caranya tinggal pencet tombol subscribe tombol lonceng tombol like tombol share semua tombol pokoknya dipencet asal jangan pencet tombol detonator termeleduk sejatinya power supply modular itu kabelnya terpisah dari bodinya dan harus diakui kelebihan power supply modular dibandingkan non-modular kita bisa pakai kabel yang dibutuhkan aja sedangkan yang nggak dibutuhin nggak perlu dipasang ya jadi secara nggak langsung bikin ruang didalam casing lebih lega kalau seandainya sedikit kabel yang dipasang tapi lagi-lagi power supply modular apalagi yang mereknya ternama bersertifikasi gold dan diatasnya punya harga yang cukup tinggi tapi kalian nggak usah berbesar hati ya eh berkecil hati maksudnya kali ini saya bakal lihatin power supply biasa tapi berasa power supply modular yang nggak modular modular banget sih ya tapi rasa-rasanya udah kayak power supply modular karena mana bisa dilepas atau dipasang sesuai kebutuhan kan itu intinya bener-bener banget teksware flag plus PSU extension set harga promo 350.000 rupiah dan teksware flag plus premium PSU extension set harga promo 400.000 rupiah pegel saya ngomong bahasa Inggris nih dari penamaannya udah tahu itu dong fungsi dari alat ini ya kabel ekstensi ini selain berfungsi menambahkan estetika di dalam PC tapi juga menambahkan cita rasa power supply modular seperti yang saya bilang di awal prinsip power supply modular kan kabelnya bisa dilepas-pasang soal ini pas banget bagi kalian power supply masih non-modular tapi pengen berasa modular nah teksware flag plus PSU extension ini sendiri dipegang oleh Sgear sebagai distributor resmi teksware yang berminat monggo aja cek link di deskripsi sebelum kita terapkan kabel ekstensi dari teksware ini kita bahas dulu produknya dan teksur sendiri ada dua produk nih versi premium dan non-premium pertama teksware flag plus PSU extension tipe ini sendiri punya banyak pilihan warna nih dari kari warna merah merah hitam putih abu-abu hitam abu-abu putih merah dan putih polos dan nggak ada perbedaan harga diantara kombinasi warna yang saya sebutin tadi semuanya sama sekarang kita unboxing yang warnanya hitam abu-abu nah informasi di dusnya ini simple banget nih di bagian atas cuma ada tipenya dan di bagian bawah ada informasi ukuran kabel yaitu 16 AWG high current contact terminal dan high density patch slip informasi di bagian belakang dus lebih lengkap lagi nih yang mana kompatibel sama power supply hingga 1600 watt dan panjang kabel hingga 30 cm dalam paket penjualan kalian dapat satu kali kabel konektor 24 pin 2x 4 plus 4 pin konektor 2x 6 plus 2 pin PCIe konektor dan juga penata rambut eh enggak sih ya penata kabel alias coms Oke kita keluarin unitnya dan ini dia kabel eksensi dari teksware cakep ya kabelnya tebel dan juga kelihatan kualitasnya enggak kaleng-kaleng tapi ini kondisinya belum dipasang perapi kabel jadi kelihatannya berumbai-rumbai apa sih sebutannya nah selain dapat kabel konektor yang cukup lengkap dapat juga bungkusan di dalam bungkusan inilah yang disebut dengan coms alias sisir sisiran dulu dong biar ganteng yang jumlahnya cukup banyak sekalian kita keluarin juga yang warna putih dan karena satu tipe jumlah kabel begitu juga coms yang didapatkan pun sama oke sekarang kita rapikan kabel-kabel ini pakai com alias sisir buat cara pasangnya sih gampang banget ya pertama kalian masukkan kabelnya satu persatu di comsnya alias sisirnya ya bisa dilihat di video gitu disusul kabel di atasnya dan ini untuk konektor VGA jumlah kabelnya ada 8 ya Nah kalau konektor 24-pin ya silahkan dihitung sendiri pastinya lebih banyak kabel yang harus disusun awal-awal berasa ribet ya buat nyusun beginian tapi kalau udah biasa eh bakal mengasihkan lu nggak percaya cobain aja deh dijamin bakal ketagihan buat nyusun beginian dan beginilah penampakan kabel-kabel yang udah dipasang yang coms alias perapi kabel jadi kelihatan lebih rapi ya kalau sananya udah dipasang di PC lanjut kita lihat textware flag plus premium PSU extension set yang mana lebih mahal Rp 50.000 ini dibandingkan yang non-premium kalau diperhatikan beda premium dan non-premium itu di jumlah oktan eh bukan bahan bakar dong maksudnya perbedaan yang paling mencolok itu di konektornya yang mana konektor premium ini hitam transparan nggak seperti yang non-premium yang nggak transparan alias biasa-biasa aja konektornya sayangnya untuk versi premium ini sendiri pilihan warnanya cuma ada dua nih hitam dan silver enggak ada yang warna putih dan sebagainya untuk jumlah kabel khususnya kabel VGA atau PCAe dilebihin satu dibandingkan non-premium begitu pun jumlah coms atau sisirnya lebih banyak dikit yang premium dibandingkan non-premium selebihnya kurang lebih sama ya dengan yang non-premium dari ketebalan kabel dan sebagainya nah yang penasaran gimana hasilnya ketika PC rakitan dipakein kabel eksensi dari tekstur ini saya kasih lihat di dua PC ya satu PC pakai warna putih dan PC satunya lagi warna abu-abu hitam yang putih pastinya udah pernah lihat PC rakitannya uang pernah dibahas di casing maupun kipasnya dari segotep ya gimana PC nya jadi kelihatan lebih rapi kalau ditambahin kabel eksensi dan lebih cakep pastinya tapi dengan konsekuensi kabelnya bertambah panjang namanya juga kabel eksensi ya berasa modular nggak sih ya bisa dilepas pasang masalah dan namanya buat mempercantik tampilan PC kalian mengeluarkan biaya tambahan lagi cantik itu mahal bro enggak murah sebagi kalian yang pengen PC nya rapi dan ngerasain gimana lepas pasang kabelnya tinggal beli aja kabel eksensi dari tekstur satu ini harganya tergolong bersaing dengan merek lain dan juga tekstur sendiri kasih garansi satu tahun untuk produknya Oke guys sampai disini aja dulu bahasan kabel eksensi dari tekstur ini jangan lupa support ursanal ini ini dengan cara subscribe like dan share makasih sudah mampir di NK channel kembali aja dulu